Jamaah Masjid Raya Kota Parepare, Sulawesi Selatan antusias mengikuti cerama agama singkat yang disampaikan oleh Pangdam Hasanuddin, Majen TNI Andi Muhammad Bausawama Panyuki disela kunjungannya di Kota Parepare. Dalam ceramahnya, Pangdam mengingatkan kepada jamaah dan warga lainnya untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu yang bisa merusak hubungan dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ini dalam rangka sebenarnya kunjungan kerja dari Kabupaten Wajo, Shopping, Sidraf. Kemudian Alhamdulillah saya bisa silaturahim sama keluarga besar yang ada di Parepare ini, di masjid raya ini. Dan ini merupakan suatu kebahagiaan saya, ini barokah ini bagi saya. Banyak sekali orang sholat. Ya kita semua anak bangsa ini kan, saya ingatkan tadi bahwa kita ini bangsa Indonesia, bangsa yang besar dan kita merdeka itu merebut kemerdekaan. Bukan hadiah dari penjajah, tidak. Banyak negara di dunia ini hanya dikasih hadiah oleh penjajahnya. Kalau kita enggak, Indonesia ini merebut kemerdekaan. Kita negara yang berkedaulatan. Maka yang sudah kita raih ini, ya negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila ini, di dalamnya bersuku-suku, banyak agama, banyak bangsa, banyak bahasa. Ya ini kita harus melihara terus, jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai mudah dipecah belah oleh negara-negara. Ya memang ada yang menginginkan kita terpecah. Pangdam juga mengingatkan bersama-sama menjaga keutuhan negara. Sebelumnya Pangdam Hasanuddin 14, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Wajo, Sopeng dan Sidrap, dari kota Parepare, Sulawesi Selatan, Tipi Pare. Terima kasih telah menonton!